Jadi buat teman-teman yang udah sering follow Benix, lu pasti udah tau lah, gua bukan tipe orang yang suka investasi di forex, beli dollar, beli emas, beli kripto. No, thank you. Sampai detik ini gua pun tidak berminat lah soal yang namanya kripto. Ya mungkin kalau ada orang dan gua pernah lihat, orang bisa cuan ribuan persen, ratusan ribu persen dari kripto, ya bagus, good for you. Tapi satu yang gua bisa kasih komen, yang namanya kripto, bursa kripto, bursa efek, bursa komoditas, itu semua memperebutkan duit yang sama, duit lu dan duit gue. Kalau semua orang tiba-tiba berbondong-bondong investasi di emas, apa yang terjadi? Bursa saham jatuh, bursa kripto jatuh. Gua juga bukan orang yang investasi di kripto, tetapi dinamikanya, tetapi mindset investasinya, menurut gua kurang lebih sama.